Pemirsa Sidang Kasus Suap Uang Ketok Palu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 dan gratifikasi dengan Terdakwa Apif Firman Syah akan segera menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim bertempat di Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi. Terdakwa Apif Firman Syah Kasus Suap Uang Ketok Palu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 dan gratifikasi akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis 14 Juli 2022. Dalam persidangan sebelumnya, sidang yang dipimpin Hakim Ketua Yantri Roni bersama dua hakim anggota, Yovisien dan Bernard Panjaitan, penuntut umum berkeyakinan bahwa Apif terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan. Dalam tuntutan, Caksa menuntut Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan Apif terbukti secara sah bersalah dengan pidana penjara selama 5 tahun Sebagaimana Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi dan dakwaan kedua Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Selain itu, Apif juga dituntut dengan pidana denda senilai 300 juta rupiah, subsidir 6 bulan penjara. Kemudian Apif juga harus membayar uang pengganti senilai 4,3 miliar rupiah, subsidir 2 tahun penjara. Untuk diketahui, Apif Irmansyah saat menjadi orang kepercayaan Gubernur Jambi Sumisola didakwa menerima gratifikasi senilai 34,6 miliar rupiah bersama dengan Sumisola. Uang tersebut mereka terima dalam kurun waktu Februari 2016 sampai Mei 2017. Kemudian Apif juga didakwa menyuap beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi senilai 13,6 miliar lebih.